Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama dengan Miss Utami. Miss doakan semoga anak-anak dan orang tua di rumah dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Sebelum kita memulai berbagai kegiatan yang menyenangkan hari ini, marilah kita berdoa bersama supaya Tuhan menyertai kita dalam kegiatan belajar. Miss Utami, pimpin doanya, anak-anak ikuti di rumah ya. Let's pray together! Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis untuk cincin, jari klingking terkecil. Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita akan mulai pelajaran sekarang. Please help us to study well. Please help us to be a good student. And bless our teacher to assist us patiently. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, good morning, and how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Just fine. Supaya lebih semangat lagi belajarnya, Miss akan mengajak anak-anak untuk menyebutkan Yel-Yel WB School. Anak-anak ikuti di rumah ya. Satu, dua, tiga. WB School, yes, yes, yes. WB School, go, go, go. WB School, grabs the future. Yay, good job. Anak-anak, kita masih tema minuman ya. Kita akan bercerita-cerita tentang air putih. Nah, anak-anak, air putih itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, air putih adalah salah satu minuman yang sehat. Nah, sekarang kita cari tahu yuk apa saja ya kira-kira manfaat air putih itu. Nah, langsung saja nih yang pertama. Tuh, ada anak kecil. Dia sedang apa tuh kira-kira? Sakit perut ya. Nah, jadi air putih itu bisa untuk mencegah sembelit atau susah buang air besar. Oke, yang kedua, air putih itu gunanya untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi, kalau anak-anak minum air putih, misalnya ada racun-racun yang ada di dalam tubuh anak-anak, itu bisa dikeluarkan. Selanjutnya, manfaat air putih yang lain adalah untuk mencegah dehidrasi atau kehausan. Jadi, kalau misalnya anak-anak habis olahraga, terus tiba-tiba haus. Nah, anak-anak minum air putih supaya hausnya hilang dan keringetnya yang keluar pada saat olahraga itu digantikan oleh air putih. Nah, selanjutnya manfaat air putih yang lain adalah untuk apa nak? Iya, untuk membantu konsentrasi dan fokus. Jadi, anak-anak minum air putih yang cukup. Selanjutnya, itu ada manfaat yang terakhir adalah menjaga kesehatan mulut. Nah, dengan anak-anak berkumur, itu sisa-sisa makanannya itu bisa terbuang. Selain menggosok gigi di pagi hari dan di malam hari, berkumur setelah makan juga bisa menjaga kesehatan mulut. Nah, anak-anak sekarang Miss punya gambar nih. Kalau misalnya anak-anak mau minum di rumah, pasti pakai alat kan supaya airnya tidak tercecer. Nah, di sini sudah ada gambar piring. Terus ada gambar gelas, ada gambar sendok makan, ada gambar tumbler atau botol minuman, ada gambar cangkir, dan juga ada gambar garpu. Coba, kira-kira yang mana ya alat-alat di samping ini yang bisa dipakai untuk tempat air minum. Yang mana? Iya, betul ya. Yang bisa dipakai untuk wadah atau tempat air minum adalah gelas, cangkir, dan juga botol minuman. Nah, kalau misalnya piring, itu tempat untuk menaruh makanan. Sendok dan garpu adalah alat untuk kita makan. Ya, jadi benar sekali tadi anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk dengan latihannya. Sudah siap di rumah? Oke, dengarkan instruksi Miss Utami ya. Nah, di samping ini nih, tuh sudah ada gambar apa anak-anak? Gambar gelas ya, pintar. Nah, gelasnya ini masih berbentuk seperti garis putus-putus. Sekarang tugasnya anak-anak di rumah adalah ditebalkan gelasnya itu ya, supaya menjadi gambar gelas yang utuh dan bagus. Nah, ingat anak-anak, ketika minum, pakailah alat untuk minum ya. Minis! Sekian dulu kegiatan kita hari ini ya, anak-anak. Pesannya Miss, meskipun kita belum bisa bertatap muka di sekolah, anak-anak di rumah harus tetap rajin belajar ya, supaya menjadi anak yang pintar. Satu lagi nih, karena virus koronanya belum mau pergi jauh, anak-anak dan orang tua di rumah tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita bisa beraktifitas dengan gembira. Nah, untuk mengakhiri video hari ini, Miss Utami akan tutup dengan doa selesai belajar. Miss pimpin doanya, anak-anak ikuti di rumah ya, tunjukkan sikap berdoa yang baik. Let's pray together! Satu, dua, tiga! Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Thanks God, our class has finished. We are going home now. Please take us home safely. Bless our teacher and friends, so that tomorrow we can meet again. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye, 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 and see you. Goodbye, goodbye, my friends. Goodbye, my teacher. Goodbye, goodbye, and see you. Goodbye.